Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx kemudian teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan perkembangan yang ada di dunia kripto mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Amwa agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan kemudian juga bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan bersama-sama semoga Amwa segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi mari kita doakan juga bersama-sama semoga Amwa segera memberikan keajaiban, solusi dan jalan keluar oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang dompet di dalam dunia kripto teman-teman jadi ada istilah di dalam dunia kripto itu ada istilah hot wallet dan cold wallet ada dompet panas dan dompet dingin kalau terjemahan Indonesia teman-teman kalau kita terjemahkan tapi yang biasa dipakai istilahnya adalah hot wallet dan cold wallet kemudian kita akan berbicara apa korelasinya dengan P-Network dan apakah wallet dari P-Network itu termasuk hot wallet atau cold wallet teman-teman oke kita akan berbicara ini teman-teman jadi di dalam dunia kripto ada dua dompet yang dikenal yang pertama adalah hot wallet ini pengertiannya jadi hot wallet ini merupakan tipe dompet kripto yang terkoneksi dengan internet atau aktif terhubung dengan jaringan teman-teman sehingga hal ini memudahkan akses untuk melakukan transaksi dengan cepat kelebihannya ini adalah kelebihan menggunakan hot wallet ini memudahkan akses yang cepat dan mudah dan cocok untuk kegiatan transaksi sehari-hari kemudian untuk perdagangan kripto dan juga berbagai aktivitas online lainnya teman-teman namun juga memiliki kekurangan teman-teman kekurangannya adalah rentan atau rawan terhadap resiko serangan cyber karena membutuhkan koneksi terus-menerus ke internet teman-teman nah kalau kita melihat contoh dari hot wallet teman-teman ini misalkan contoh kalau kita melihat dari sebuah artikel online jadi contoh dari hot wallet ini misalkan blockchain info coins ph dan green address kemudian trust wallet ini semacam aplikasi dan sapu jadi kalau teman-teman yang biasa main di dunia kripto pasti tahu trust wallet teman-teman ini biasa bisa kita download di di apple store maupun di aplikasi android ini adalah termasuk jenis dari hot wallet artinya dia harus terkoneksi dengan internet jadi kalau kita melihat dari definisi ini berarti bisa diartikan bahwa dompet yang dimiliki oleh pnetwork itu termasuk dalam jajaran hot wallet teman-teman karena membutuhkan koneksi ke internet dan juga rawan terhadap serangan cyber sehingga sering dikatakan oleh core team untuk kita agar selalu berhati-hati menyimpan prosesan di wallet dan jangan mudah memberikan prosesan di wallet kita kepada siapapun teman-teman karena tadi seperti yang kita bahas di awal bahwa kalau kita melihat definisinya berarti aplik wallet yang ada di pnetwork itu termasuk kategori seperti trust wallet yaitu hot wallet teman-teman karena membutuhkan koneksi terus ke internet kemudian yang kedua teman-teman ada isilah cold wallet jadi pengertian cold wallet ini adalah tipe dompet kripto yang tidak terhubung ke internet jadi dirancang khusus untuk menyimpan kripto karensi dalam lingkungan yang aman dan terisolasi kemudian kelebihannya teman-teman ini lebih aman karena tidak terhubung dengan internet sehingga sulit diakses oleh pihak yang tidak sah dan cocok untuk penyimpanan jangka panjang dan keamanan tinggi namun kekurangannya tidak cocok untuk transaksi cepat atau aktif karena memerlukan langkah tambahan untuk mengakses kripto karensi jadi kalau kita melihat cold wallet ini contohnya seperti ini teman-teman ini ada eliqual titan mini jadi semacam perangkat keras jadi kalau cold wallet ini semacam software sama dengan trust wallet atau aplikasi pi network pi browser itu adalah software teman-teman tapi kalau kita bicara cold wallet ini ada perangkat kerasnya dan saya pribadi saya memakai trezor teman-teman untuk teman-teman yang mau memakai ledger, trezor atau sepal itu silakan silakan eksplorasi di internet mana yang paling cocok dengan teman-teman nah kemudian kita akan membahas tentang pi network teman-teman ini ada sebuah berita menarik dari berita sidrap bahwa wallet pi network ini akan mampu menampung semua aset kripto pada saat tahapan open my net teman-teman jadi kita tahu bahwa disini kita akan baca bahwa salah satu aplikasi buatan pi network yang paling penting yang penting sekali ini adalah wallet pi teman-teman karena kita tahu bahwa wallet pi ini ada proses handi ada 24 kata proses handi itu jangan sampai bocor ke orang lain teman-teman apalagi sampai hilang karena kalau hilang kita akan kehilangan akses ke wallet kita sehingga kita akan kehilangan coin yang telah kita tambang selama bertahun-tahun kemudian juga kalau sampai jatuh ke tangan orang lain itu secara otomatis ada peluang untuk orang lain mengambil coin pi kita teman-teman nah di dalam periode enclosed my net dompet pionier dapat digunakan untuk mengirim atau menerima pi peer-to-peer termasuk transaksi yang diperbolehkan saat ini melalui aplikasi dalam ekosistem aplikasi pinetwork teman-teman dan dompet P atau wallet P akan terbuka untuk menampung semua jenis aset kripto setelah open my net yang dijadwalkan tahun 2024 ini teman-teman nah kenapa kenapa setelah open my net ini bisa menampung semua jenis aset kripto teman-teman karena pada saat itu firewall dilepas sehingga koneksi eksternal akan diizinkan sehingga berbagai jaringan blockchain misalkan blockchain dari Solana kemudian blockchain dari XRP, Ethereum dan lain-lain itu bisa langsung terkoneksi dengan blockchain dari pinetwork pada saat firewall dilepas oleh core team dan itu akan terjadi pada saat periode periode open my net teman-teman jadi ini adalah sebuah edukasi tentang apa itu hot wallet dan code wallet dan ini semoga bisa menambah literasi bagi kita semua kalau kita lihat dari definisi ini berarti wallet yang ada di p-browser yang dimiliki oleh pinetwork ini termasuk hot wallet teman-teman karena membutuhkan koneksi internet terus menerus dan dia tidak tidak seperti cold wallet yang berupa perangkat keras seperti ini seperti ledger tracer tetapi dia berupa hampir mirip dengan trust wallet karena berupa aplikasi yang bisa di download di playstore teman-teman jadi demikian teman-teman tentang informasi tentang wallet dan yang paling penting yang harus digarisbawahi hati-hati menyimpan proses sandi anda jangan sampai proses sandi anda hilang apalagi sampai sampai dimiliki oleh orang lain ketahuan oleh orang lain teman-teman karena itu akan membuat anda kehilangan koin pi yang anda tambang selama bertahun-tahun oke teman-teman demikian update informasi ini kemudian tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati